selamat menikmati mantap ok jom kita pergi tengok dia kalau dia ada lah tidak ada si Patrick oh artis guys artis lama sudah sampai dari sana mantap ok ok guys nampaknya hari ini saya bernasib baik saya jumpa si Patrick di bawah dia baru sampai lah pula tu nak kereta dia di bawah guys excited saya jumpa artis sama mana mau cari ok kita jumpa selepas ini guys kita sembang-sembang borak-borak kita tanya eh si Patrick mana mau cari guys mantap oke guys mana si Patrick sudah lama lagi mau cari sudah ya halo bro ha 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 kok ingatkan saja saya kasih mesejku kok tidak balas apa kabar bro vlogging ya vlogging macam desa ok guys Patrick Anohadam mantap ok baru balik dari kampung baru antar minit ok tadi awal saya dah tahu sehingga kan dia tidak buka saya buka seginjak juga ok mantap bolehlah kita letak di atas dia ok guys bersama saya bosku di pulih kenyalang sekarang saya berada di ofis Patrick Anohadam mantap selama ini saya nampak dia di youtube saja ok kali ini kita di sini kita jalan-jalan kita expose guys mantap wah inilah dia punya apa ini barang-barang dompet-dompet yang dia buat itu Lader Sabahan so ok oh artis punya CD di belakang guys band I am Nita Patrick Anohadam gitaris I am Nita mantap kita tengok dulu guys Patrick Anohadam punya album I am Nita itu dia mantap tengok dia punya buat-buat dompet nih selalu saya nampak dia aktif di apa Instagram saya pun ada beli juga dia punya barang ok ok itu yang kita nantikan nanti nantikan mantap 100k punya silver button mantap nih ok ini ofis Patrick Anohadam punya tempat buat leather craft sini pula dia punya begini pula dia punya setting ada lampu-lampu mantap ok kita pergi sana lagi jom tinggal peminat si JB dari Sarawak saya punya Bini ok guys ini dah kita sampaikan kepada si Patrick thank you very much walker daripada JB ok dari Sarawak guys ok nanti komen-komen lah review ok jangan lupa untuk tengok si JB nanti dia review dari barang Sarawak guys mantap ok ok guys selamat datang ke dalam channel saya bosku di bumi ke dalam bersama tetamu yang paling paling penting di Sabah guys dia adalah artis Sabahan vlogger yang famous vlogger artis itu musician lah pemuzik I am Nita I am Nita guys gitaris komposer juga dia ok untuk hari ini kita akan tanya sedikit tentang si Patrick adalah Q dan A soalan-soalan yang saya sudah sediakan ok sekarang kita akan tanya tentang si Patrick ok guys saksikan sebuah kita mantap tidak pernah ku rasa perasaan yang begini boleh buka lagu band kami ini banyak orang tidak dia tidak kenal tapi kalau dengar lagu mungkin cik perasan ok boleh ok 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 nama Nita nama nama aku nama aku pun Nita juga serius lah tidak pernah ku rasa perasaan yang begini terus tu mencintaimu sama terus kenapa dirimu ku berubah hidup ini penuh ok Patrick 10 soalan ok silakan 10 soalan sudah berapa lama dalam bidang music industry music kami start dari 2012 sekarang 22 10 tahun sudah lah 10 tahun sudah kan 10 tahun maksudnya mula 2010 tidak 2012 sekarang oh iya 2022 sudah guys orang begitu cepat betul ok mantap soalnya seterusnya album pertama dalam band air air album pertama satu saja dia ada tajuk cuma air 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 dalam satu album berapa banyak ada lima enam begitu saja untuk air 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 soalan seterusnya sejak umur Patrick berapa bermain gitar umur berapa tidak tidak ingat tapi sebelum air air setahun sebelum sejak cepat dia belajar masuk kelas sekejap lepas saya rasa mau belajar quote baca semua sikit-sikit dapat rasanya pandai sendiri sebab youtube kan ada tutorial lagipun saya belajar main gitar niat buat lagu bukan untuk jadi gitariska jadi artis saya target jadi kompose bukan jadi gitaris saya diserap menjadi band itu plan daripada label bukan saya yang plan tapi saya pun why not kan saya lah so jadilah minta kami ditumbuhkan sebagai satu band oke saya bukan mau jadi gitaris artis orang biasa dipanggil begitu mau bagi nama band lagu kami mula recording lagu baru nantikan lah oke guys itu dia petik aneh udah saya tengok dia memang santai baik orang ya guys oke so langsung terus nya adakah petik seorang yang berminat dengan sukan tengok tengok sukan minat tapi kalau buat itu saya rasa saya punya masa tidak cukup sebab saya buat macam-macam sekarang blogging ladder ada lagi bisnes lain baju tak boleh too much to handle kalau saya spend masa dengan sukan ada bisnes saya yang terorban setakat ini saya suka bola sepak mantap itulah soalan sebenarnya adakah petik seorang Liverpool ataupun Manchester United saya tengok bola dari dulu daripada David Baker Tung Padang buat pertama kalinya oke saya ada masa itu dari situ saya minat emu sekarang terjadinya emu sedikit reputasi sekarang oke soalan seterusnya macam mana Patrick kenal dengan istri saya kenal pokok dulu di Instagram mungkin kenal dalam 2 tahun baru pestan jumpa pestan jumpa tempu ada JB di sini mula kenal oke itu yang video itu yang kamu ya pergi salut tuaran itu tidak tidak sanggup sama si kakak dia oke soalan seterusnya apakah perasaan Patrick mendapat istri kembang tidak juga berasa lain sangat sebab berong bagi saya berong yang kempat tapi tidak sama ya bagi saya tidak sama adalah iras-iras kan tapi bukan jenis kembar yang 100% sama kalau 100% sama saya rasanya saya boleh bingung kadang-kadang di rumah kalau dua-dua tidak makeup pakai baju t-shirt kadang-kadang boleh salah orang macam juga Skylar salah mama standar badan sama-sama oke soalan seterusnya apakah perasaan Patrick bergelar sebagai suami dan bapa hujan itu oke boleh tidak pikir sangat komitmen apa semua belanja apa jadi kalau sejak tu lah kahwin ni ada anak kau fikir masa depan betul kau mau macam mana supaya hidup kau senang untuk bagiakan family oke lah perubahan minda pikiran yang sangat ke depan lah future punya thinking oke dulu hujan lah hidup macam itu dia lah hari-hari terima sekarang berpengar plan oke soalan seterusnya bila Patrick akan reunion lagi dengan band air itu lah planning saya dalam tahun ini juga lah sebab Kaila pun sudah besar kita pun dalam 2 tahun ini susah mau travel kan sekarang oke-oke sudah untuk travel saya boleh turun ke KL semula untuk record lagu baru lah oke apa plan untuk album baru album tidak single album ini kalau ada banyak lagu baru cantuk baru jadi album kalau satu lagu belum boleh buat jadi kalau single maksudnya satu lagu saja sekarang pun album kurang yang penting sekarang single lagu best di social media internet youtube semua dia boleh streaming spotify dia naik zaman dulu dan sekarang lain sudah kalau kalau jual physical album susah orang jarang beli kalau beli buat album tapi dalam spotify apple itunes semualah so fokus untuk buat single oke single setidak lama lagi tahun ini saya pun ada single bawa pula sendiri oke soal seterusnya Patrick pernah pergi Sarawak kalau iya apakah tempat kegemaran pengelaman dan makanan ya mudah kali tidak ingat berapa kali 2 kali kucing 2 kali juga tempat di bandar kucing tempat makan banyak dan orang chill chill let back itu yang best dia lah dia lebih kurang sabar juga tapi more chill lah more relax itu lah tempat makan aku puas lah cari rumai lapis apa itu lalapan itu yang nikolam 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 itu mesti tempat wajib dan saya tidak puas lagi kucing belum puas banyak lagi tempat yang boleh explore dengan orang kucing pun sangat begini ya mantap miripun miripun mantap oke saya balik dari sana oke kita tanya soalan yang terakhir apakah kata-kata Patrick yang positif untuk bosku di bumi kenyalang dan juga untuk peminat-peminat di semua Malaysia atau minat Patrick ataupun ayun kambing ayun itu Adrian ini bosku bikinnya lang dia terus tahu lebih di YouTube YouTube ini susah tapi kalau enjoy sambil buat benar-benar mulailah naik jangan harap naik sangat enjoy live oke siop lah jadi YouTube kalau full time memang lebih serius lebih build up karakter lebih tarik penonton yang bagus jadi orang yang bagus lah benar-benar kalau ikut saya ini YouTuber yang boleh pelbagai boleh buat konten yang flipbait yang yang boleh buat saya betul-betul dikit tapi saya tidak cus kerjalan itu cus yang biasa biarlah tidak musuh tidak apa-apa semua itulah saya lah kepada fan thank you sebab support emi selamani lama selama support kami dari bila YouTube aktif 2017 sampai sekarang 5 tahun lebih begitu lama lagi kami di YouTube ada generasi yang baru-baru muncul kailah apa semua lama lagi lah kepada fans thank you very much yang support business kami macam Adrian dia support business kami leather baju apa semua jalan pergi mana-mana orang kenal terjur macam kawan lama sangat terbaik terbaik terima kasih kinabalus sabah guys special edition dengan artis sabah youtuber tema sabahan oke kita jumpa lagi dalam channel saya seterusnya mantap bye bye kami band I am Nita thank you terima kasih once it was stick jangan lupa follow I am Nita dekat facebook dekat instagram dan dekat breter dan jangan lupa subscribe NKR Kiwi Network dekat youtube untuk video-video yang serta bersih so itu saya kawan terima kasih terima kasih yang menonton channel saya bersama Patrick Anohadap terima kasih guys saya harapkan setahun ini kalau setahun ini ada tahun depan jadi mantap mantap